Hai guys welcome back to my channel kembali lagi sama aku Ilawidya di video kali ini aku akan review penginapan di daerah Yogyakarta dan itu penginapannya Instagramable banget banget dan itu masih terbilang baru jadi hotelnya tuh pasti bagus banget rasa aja kita mulai v-nya penginapannya ini namanya summer grass bed and breakfast nah ini area ruang terakhnya kayak gini lucu banget dan usah aja kita masukin ke dalam dan hantai ini tetep diri dari enam kamar dan disini tuh punya ruang tamu yang gede banget setelah juga ada ruang TV dan juga dapurnya ini langsung menyatu gitu dari mulai ruang tamunya di sini kita bisa memasak sendiri udah ada fasilitasnya di kompor dan juga ada alat masaknya juga terus disitu udah lengkap banget ada buat uci piring terus dilengkapi dengan termos kalau kalian mau bikin teh udah langsung ada air panasnya terus disini juga udah ada teh kopi gula jadi lengkap banget kalau kalian bikin teh ataupun ngopi ngopi lucu gitu dalam aja kita menuju ke uang makannya jadi uang makannya ini konsepnya semi outdoor gitu kita bisa lihat ini desainnya unik banget dan disana ada outdoornya jadi cahaya bisa masuk dan bikin ruangan tuh jadi makin terang gitu dan ini spot-spot disini tuh semua Instagram mobile banget jadi kalau kalian kesini itu bakal dapetin foto-foto yang lucu-lucu aku kemarin udah nginep di kamar ini langsung aja kita cek kamarnya nah ini dia main bedroomnya jadi sini ada tempat tidur yang lumayan gede terus kasurnya tuh empuk banget karena aku semalam udah cobain hidup di kasurnya terus disini ada kaca yang besar juga dan viewnya itu langsung ke samannya tuh jadi langsung kalau kayak bangun pagi ngeliat yang seger-seger tuh enak banget ya dan langsung aja kita oh ya di sini ada tempat penyimpanan terus sudah disediakan juga kalau kita mau sholat terus ini ada gantungan baju dan langsung aja kita ke toiletnya nah soalnya ini konsepnya black and white gitu aku suka sih ya tapi enggak pasti mayam tas tuh kayak putih gitu terus disini terpisah antara shower dan juga wc jadi kalau kita mandi tuh airnya nggak keciplatan terus udah ada sabun mandinya juga jadi itu sabun mandinya enak banget wanginya dan udah disediain handuk dua piece terus ada nah ini tuh ada area tersembunyi gitu dan ini tuh spot yang lucu banget kalian bisa lihat itu super terang dan lucu banget jadi kalian bisa foto-foto disini supportnya dan disini tuh dominasi warnanya tuh kayak pastel-pastel gitu jadi cocok banget buat temen-temen yang suka warna-warna pastel kalian tuh wajib banget cobain tungguin apa sama twist ini karena ini tuh lucu oke itu dia review ruangan dari summer grass bed and breakfast jadi aku sih udah cobain menginap disini satu malam pemalamnya itu harganya sekitar 400 ribu cuma dengan harga 400 ribu kalian pastinya bakal dapat fasilitas dan juga penginapan yang nyaman plus lucu dan instasi lalu banget terus disini tuh juga bisa ala-ala piknik gitu karena ada taman taman yang lumayan luas dan udah disediain poperti seperti topi jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya kekurangan poperti ini disini disini tuh disediain dan sekarang aku mau kasih tau disini tuh ada fasilitas sepedanya juga lucu banget jadi selain kalian bisa ala-ala piknik kalian juga bisa sepedahan di taman dan disediain ada dua sepeda yang satu nih kayak warna pink gitu terus yang itu warna abu-abu terus di summer grass ini ada penjaganya bapak-bapak gitu dia tuh orangnya baik banget perhatian jadi suka nanya gitu mau makan apa sama tempat apa ataupun mau dibikin teh gitu pokoknya rekomen banget deh aku sih overall kuas banget menginap disini jadi buat teman-teman yang mau staycation di daerah kota Yogyakarta kalian wajib banget cobain summer grass bed and breakfast semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang suka traveling dan suka hotel-hotel yang lucu kalian wajib banget cobain tadi yang aku sebutin summer grass bed and breakfast jangan lupa untuk like videonya terus kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe untuk channel aku see ya in my next video bye